yo halo bro balik lagi bareng saya bagas di channel hujanarko gameplay oke pada video kali ini kita bakal melanjutkan permainan kita di game castle class dan untuk video kali ini saya bakal coba mereview sedikit pahlawan yang udah enggak lagi baru Oke jadi disini saya sudah mendapatkan pahlawan yang bernama drunken simian jadi disini pahlawannya emang enggak baru banget sih jadi udah update beberapa bulan yang lalu cuman berhubung saya belum pernah mereview pahlawannya dan disini kebetulan akun saya dapat satu jadi kita bakal coba review aja ya Oke jadi untuk pahlawan ini kita mendapatkan satu buah aja nggak ada duplikatnya jadi nggak bisa dievolusi cuman untuk levelnya dan skillnya disini sudah saya maksimalin skillnya sudah ke level 13 dan levelnya sudah di level 200 dan disini saya menggunakan bakat battle ardor dimana saat HP pada 60% atau lebih menaikkan attack 240% saat HP kurang dari 60% naikkan attack speed 120% dan tiap serangan dasar akan pulihkan HP setara 20% damage diberi Oke jadi untuk bakat battle ardor ini ini adalah bakat-bakat yang cocok untuk tipikal pahlawan penyerang gitu atau pahlawan ofensif karena disini bener-bener bisa naikin attack speed dan juga attacknya gitu tergantung kondisinya ketika darahnya di atas 60 maka yang dinaikin itu attacknya lalu ketika attacknya di bawah 60% itu yang naik attack speednya dan juga serangan dasarnya itu bisa memulihkan darahnya setara 20% damage diberi gitu jadi ketika damagenya serangan dengan dasarnya itu 1520% misalkan ya berarti 20% nya berapa gitu untuk menaikkan darahnya atau meningkatkan darahnya petnya disini saya menggunakan cute kitsun dimana ketika pahlawan diserang bisa memulihkan darahnya lalu juga dibisa memulihkan pahlawan temannya juga gitu dan juga bisa meningkatkan penyembuhan dan ketika super pet ini aktif dia meningkatkan semua elakan pahlawan teman terdekat sebanyak 18% jadi saya menggunakan pet cute kitsun ini fungsinya untuk meningkatkan elakan pahlawan musuh gitu karena disini kalau kita baca skillnya yang bernama earthquake disini kalau dibaca dia itu bisa menghantarkan 1520% attack damage ke semua target musuh di sepanjang garis lurus di depan juga sangat mengurangi akurasi mereka selama 2 detik lalu efek ini nggak bisa dihilangin hero ini kebal terhadap bungkam dan mengurangi DMG diterima sebesar 60% semua DMG mengabaikan efek konversi DMG ke HP ketika pahlawan ini mengelak dia memperoleh 100% lebih banyak attack dan sangat meningkatkan akurasinya efek ini nggak bisa dihilangin jadi ketika pahlawan ini mengelak kita bisa mendapatkan akurasi dan peningkatan attack yang sangat banyak gitu jadi ini bagus banget ketika di build mungkin full penghindar gitu jadi bagus banget ya lalu hero ini juga bisa dijadikan salah satu counter bakat true pt karena dia itu mengabaikan efek konversi DMG ke HP dan juga menjadikan counter hero hero atau pahlawan-pahlawan yang mempunyai efek konversi DMG ke HP gitu lalu untuk isiknya nya disini saya menggunakan wind guidance level 9 dimana dia bisa menambah elakan sebanyak 25% dan HP maksimal sebanyak 105% jadi disini saya lebih mendominasi ke peningkatan elakannya ya supaya efek dari meningkatkan attack dan akurasinya itu bisa keluar terus gitu dari dan kensinian ini lalu untuk gate nya saya nggak makin apa-apa lalu untuk PSD nya disini baru sampai ke bintang 65 oke jadi untuk reviewnya kita bakal coba tes drive aja di penjara ya kita bakal main di penjara ahli 8 stack 10 kita bakal coba oke untuk kondisinya pahlawanya seperti ini ya kita bakal coba turunin kok ini jadi cepet banget ya sayapnya 60% aneh ini animasinya kok cepet banget sih nih oke kita bakal coba turunin aja oke oh ini udah dua kali ya kita bakal satu kali aja nah disini kita bakal coba lihat hero nya atau pahlawan nya sudah saya turunin oke disini dia belum mengeluarkan skill nampaknya baru ungunya belum ketempet belum penuh nah itu ya jadi dia nyerang garis lurus di depan oke cuman kekurangannya dia masih bisa kena debuff sih oke tuh ya yang ada di depannya rata loh dan juga nah ini disini ada efek visual kayak kendilabu saya masih kurang paham itu magmanya apa ya entah nah dari bakat yang baru battle ardor atau emang dari efek skillnya si drunken senian ini karena kalau kendilabu itu identiknya dengan pemabuk ya karena dia ini kan namanya drunken senian jadi drunken itu artinya pemabuk mungkin dari visual kendilabu itu yang dimaksud adalah dia memasuki keadaan mabuk kali ya dan disitu dimana ketika dia mengelak dan berhasil meningkatkan attack dan akurasinya jadi ada efek kendilabunya kayaknya kayak gitu sih oke disitu nah bisa dilihat nih kendilabu ketika dia miss-miss tuh langsung efek kendilabunya muncul dan damagenya bro tadi berapa ratus ribu tuh nggak kebaca sama saya kita bakal lihat lagi oke pakai rata yang di depan uh rata loh ini hero apa ya parah sih saya agak libut-libet nih bilangnya hero apa pahlawan ya jadi saya bilangnya pahlawan deh sekarang jangan hero deh kalau hero kan yang versi inggris ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya pakai pahlawan oke disini selain dia bisa meregenerasi darahnya dari efek bakatnya dari bakatnya juga bisa ngebantu peningkatkan attacknya dan attack speednya ya jadi ini sangat berguna banget bakat battle ardor itu buat hero-hero tipe penyerang oke tuh gila ini emang tipikal hero-hero penghancur bangunan banget sih kita bakal coba cepetin aja tuh cuman ya itu kalau kena debuff ya dia nggak bisa ngapa-ngapain hanya diim aja gitu karena emang kekurangan hero-hero OP yang gratisan tuh nggak dapat skill complete gitu ya paling cuman beberapa aja gitu dapetnya dan disini penjara gila 8-10 kita cuman dapat satu bara api ya oke untuk penjara kurang lebih seperti itu sekarang kita bakal coba tes di arena oke kita bakal coba tes di arena disini kita bakal coba beli kita bakal lawan hero 46 nih oke disini kita bakal coba bisa nggak uh rata break oh tapi kalah ya cuman tadi sekali skill rata loh hero nya si musuhnya ini loh walaupun hidup lagi sih coba kalau kita bakal ah udah habis ya peluang ya mungkin nanti saya bakal coba kasih lihat replay nya kali ya oke untuk di arena kita sudah review dan sekarang kita bakal ekspedisi seperti biasa kita bakal masukin pahlawannya si dranken simian simian apa siman kali simian kayaknya oke kenapa saya bakal tesnya di ekspedisi karena kalau di ekspedisi itu pahlawan-pahlawan musuhnya karena terkadang ada aja yang nggak mengikuti perkembangan zaman gitu jadi ada aja pahlawannya yang masih pahlawan-pahlawan jadul jadi masih bisa dilawan lah buat era-era zaman sekarang kurang lebih gitu sih kenapa saya alasannya cobanya di ekspedisi ya nggak dicoba di penjarahan cuman ya ini kok tumben nih dapetnya pahlawan-pahlawan yang era sekarang semua nah nih contohnya gini nih jadi pahlawan-pahlawannya tuh pahlawan jadul semua nih ya anubis ya minotur terus lavanika kita Deathrack Trentaur ya sama satu lagi Ronin jadi kita bakal coba turunin aja si dranken simiannya entah dia bisa menang atau enggak tapi di sini darahnya tiba-tiba sudah setengah loh kena damage siapa nggak tahu saja juga cuman kayaknya sih kalah ya karena ada lavanika tau sendiri lavanika tuh buat bertahan tuh dia kuat banget gitu ketika diserang pakai jarak deket dan di sini dia kekurangan hero support juga gitu si dranken simiannya jadi damage buat nge-regenerasi darahnya tuh kurang cuman dari pet doang sama sarangan dasar gitu oke di sini dia sudah bertemu dengan dua pahlawan musuh apakah dia bisa melawan uh tuh gila yang ada di garis depannya hancur semua dan tadi Deathrack sama tentornya mati deh kalau nggak salah kayak di sini ada efek kendilabunya dan saya yakin banget kayaknya kendilabu tuh efek dari peningkatan attack dan akurasinya gitu ketika dia mengelak kayaknya sih gitu ya jadi kalau misalkan salah di interupsi aja di kolom komentar gitu diperbaiki karena nggak semuanya kayaknya saya tahu gitu loh ya di sini masih melawan anubis dan Ronin dan nah tuh dia ada yang mati enggak enggak ada yang mati ya ya kekurangannya pahlawan ini tuh cuman kena debuff ya dia nggak bisa ngapain gitu udah pasti mati jadinya cuman dia masih bisa survei tuh saya kira udah mati loh jadi darahnya segarat banget soalnya oke di sini ih bisa survive loh ini apa ini efek apa tadi wah tuh ini gokil sih aduh macet tadi tuh ya itu bener-bener sakit banget loh damagenya loh tuh loh apa deh jadi enggak ada suaranya ini game nya ada deng cuman pelan oke di sini dia sudah berhasil melawan anubisnya cuman oh ini juga udah mati ya kita bakal coba lihat nih lawan lazulik cuman kayaknya nggak bisa sih lawan lazulik tuh ya ketika lazuliknya sudah memasuki mode iblis darahnya itu bener-bener tebel gil banget gitu dan enggak bakal bisa di hit gitu loh cuman minotornya mati sih keren tower sama detreknya juga tadi dua mati sebenarnya ya kalau bisa lawan lazulik OP banget sih oke keren towernya sama detreknya udah mati akhirnya tinggal lawan lazulik di sini ya lazulik agak-agak susah sih karena dia bisa bisa ignore limit damage kayaknya deh saya lupa juga sedangkan nah mati loh lazulik loh eh lazulik kok lazulik sih Lava Lavanica kalau julik sih oke kita bakal cek lagi apakah dia bisa ngebunuh Lavanica nya lagi oke waktunya habis dan dia nggak bisa ngebunuh Lavanica sih bisa sih cuma tadi hidup lagi Lavanica nya jadi kurang lebih seperti itu untuk di mode ekspedisi Oke yang terakhir kita bakal coba tes di penjara di penjara lagi di penjarahan oke wuh no kalau penjaraan ini udah nggak ngotak damage-damage yang dikasih itu loh pasti pahlawan-pahlawan musuh tuh lebih OP dan kita cuman turunin satu pahlawan doang pahlawan-pahlawan kita aja belum tentu menang gitu loh yang udah di double evolusi jadi ini agak susah kalau ada penjarahan kalau untuk di akun yang ini gitu loh nih ya kita bakal coba di sini deh cuman ada lazulik Lavanica Borel Fox Luh nggak kelihatan udah intinya itulah kita bakal turunin kita bakal kasih magic dan kita bakal coba turunin support juga nih rambat sama miss magic ya supaya ngebantu supportnya buat darah dan perisai nya atau bisa menghidupkan lagi ya kita bakal coba lihat nih si dan kensiniannya saya sih lebih ingin lihat dia ngelawan pahlawan-pahlawan musuhnya sih oke di sini dan kensiniannya kena debuff kena perlice ya tuh perlice tuh yang nggak bisa bergerak dan mati kan ayo di depan lagi nggak sama rambat ayo rambat keluar skill lah hidup lagi kena Borel Fox aja nggak bergerak tuh jadi dia kena debuff bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain loh kita kasih perisai dulu deh ini kita bukuin dulu biar dia gerak sedikit ayo apakah bisa dan kensinian melawan Lavanica nya musuh yang udah dibuild beneran oleh player enggak keburu dong keburu victory okelah jadi intinya kurang lebih seperti itu untuk pahlawan drunken simiannya ya menurut saya sih pahlawan ini tergantung build ya tapi kalau menurut saya pahlawan ini cocoknya dibikin buat penyerang sih emang karena emang serangannya sakit banget dan ketika dikombinasin sama hero support mungkin bisa sangat kuat banget gitu di medan perang cuman saya nggak tahu ya karena belum dicoba di evolusi dan double evolusi gitu mungkin kalau dapatnya di akun kecil bisa lebih kelihatan gitu loh ketika belum di evolusi karena kalau di akun kecil kan musuh-musuhnya juga pahlawannya masih sama aja gitu masih sepantaran juga gitu setara semua kekuatannya dan pahlawan-pahlawan musuhnya juga masih pahlawan-pahlawan yang mungkin jadul gitu kalau di akun kecil jadi ketika kita dapat pahlawan baru di akun kecil yang nggak bisa dievolusi ya baru kelihatan gitu di worth it apa enggak karena sejajar dan setara gitu kekuatannya cuman kalau untuk di akun saya yang ini yang dicahat kebumen kan kekuatannya udah sejuta ya jadi ketika kita punya pahlawan baru dan hero epic dan hero epic itu kan harus punya duplikat kalau punya dievolusi jadi nggak langsung bisa dibuat maksimal banget gitu cuman satu doang nggak dievolusi gitu nggak nggak worth it lah kalau pahlawan belum dievolusi tuh kalau menurut saya jadi ketika di taruh di medan perang dan melawan pahlawan-pahlawan musuh yang udah di double evolusi dan udah nggak ngotak damage-nya itu pasti kekalah gitu jadi kurang worth it aja gitu kalau emang di reviewnya di akun gede kecuali di reviewnya di akun gede dan setara gitu skill sama buildnya baru bisa dibandingkan cuman ya seperti itulah untuk pahlawan dan kensimian review kali ininya Oke mungkin seperti itu untuk video reviewnya mohon maaf banget ketika saya dalam review itu kurang jelas dan kurang apa ya kurang tertata ya dalam berbicara karena spontanitas gitu keluar gitu pembicaraan dari mulut ya nggak nggak ditulis di script gitu jadi nggak ditulis naskah apapun itu jadi kita bener-bener spontanitas ya mungkin maaf banget kalau ada kata-kata yang emang belibut atau susah dia mengerti Oke jadi untuk videonya mungkin cukup sekian makasih semuanya sudah menonton makasih semuanya tetap stay tune di channel YouTube video narco gameplays dan semoga kalian sama tetap support channel YouTube ini sehingga channel YouTube ini bisa terus berkembang dan insya Allah sih saya bakal tetap rajin upload lagi karena sibukannya di semester 7 yang kerja praktik dan kakaknya itu sudah sudah terlewati ya dan mungkin tinggal fokus ke skripsi aja nanti di semester 8 mungkin bakal menghilang lagi itu Oke disini sudah memasuki ajan juga azan juhur jadi saya bakal mengakhir videonya makasih semuanya yang sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya see you all maturnuh bun hai 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 Terima kasih.